jangan segera mengajukan resign atau pengunduran diri kepada perusahaan tempat kita bekerja saat ini setelah kita diterima bekerja di tempat kerja yang baru karena bisa jadi nih jadwalnya nggak cocok atau mungkin jadwal masuknya diundur sehingga kita memiliki waktu kosong tidak bekerja yang berarti juga kita tidak mendapatkan penghasilan bagaimana cara mengantisipasinya simak video ini sebelumnya kenapa saya bikin konten ini jadi beberapa waktu lalu saya mendapatkan direct message di instagram dari salah seorang subscriber salah seorang sahabat kita ia menyampaikan bahwa ia sudah melamar di salah satu perusahaan dan dia sudah mengikuti proses rekrutmennya dari awal sampai akhir terakhir sudah di medical checkup dan setelah selesai medical checkup dia sudah dikonfirmasi bahwa dia sudah diterima di perusahaan tersebut namun masih menunggu jadwal masuk kerja jadi posisinya sudah lolos nih namun masih menunggu nih kapan jadwal keberangkatan kapan jadwal masuk di perusahaan nah lalu dia bertanya nih kepada saya kapan ya bang saya masuknya nah tentu ini saya juga nggak bisa menjawab gitu kan karena yang bisa menjawab tentunya adalah HRnya sendiri gitu nah namun ketika dia bertanya seperti itu saya mulai mencium bau-bau yang nggak enak gitu kenapa kok tiba-tiba dia bertanya hal seperti itu gitu lalu saya tanyakan saat ini posisi kamu itu sedang bekerja ataukah sedang tidak bekerja gitu lalu dia menjawab sekarang saya sudah tidak bekerja karena ketika saya mendapatkan informasi saya sudah lolos kemarin saya langsung mengajukan surat resign sehingga yang terjadi apa dia saat ini nggak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan tentunya dan belum tentu belum ditentukan nih belum pasti kapan waktu dia akan masuk di tempat kerja yang baru nah oleh sebab itu nih saya bikin konten kali ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya yang sedang proses resign atau proses masuk ke perusahaan yang baru nah sebelum kita mulai nih yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita mengajukan resign ketika kita mengajukan resign dan pindah ke tempat kerja yang baru maka itu ada komunikasi dua arah jadi kita selaku orang yang di tengah-tengah nih mengkomunikasikan dengan perusahaan yang baru serta dengan juga perusahaan yang lama spesifiknya dengan rekruternya begitu nah perlu kita ingat lagi nih bahwa pindah itu ya kita berkomunikasi dengan dua belah pihak tadi ke rekruter perusahaan yang lama dan ke rekruter perusahaan yang baru karena sesuai dengan ya etikanya sesuai dengan normanya nah normanya ketika kita masuk perusahaan itu baik-baik maka keluarnya juga ya harus baik-baik juga gitu karena kalau misalkan kita masuk gak baik ke perusahaan yang baru ya ini tentu akan berbahaya untuk karir kita ke depannya atau juga misalkan kita keluar gak baik-baik nih ke perusahaan yang lama ini juga akan berbahaya untuk sirkel lingkungan serta juga ke pertemanan kita juga begitu nah jadi kita harus bisa memastikan ketika kita resign dan pindah ke tempat kerja yang baru kita masuk dengan baik-baik dan keluar juga dengan baik-baik dan yang paling harus kita antisipasi adalah kita gak boleh keluar secara mendadak nah karena ya bayangkan aja ada seorang karyawan yang keluar secara mendadak dia hari ini baru ngasih tahu dan hari ini juga dia keluar tentu ini akan merusak ritme bisnis dari perusahaan tersebut begitu kan nah dan juga selain dari merusak proses bisnis yang ada di perusahaan ini juga akan berdampak negatif kepada si karyawannya sendiri kenapa? ya karena secara etikanya pasti akan kena secara sirkel pertemanan juga akan kena gitu jadi ya jangan sampai keluar mendadak nah biasanya HR itu sudah paham gitu baik di perusahaan yang baru ataupun di perusahaan yang lama atau di HR di perusahaan manapun jika memang HRnya sudah berpengalaman sudah bagus bahwa ada namanya semacam durasi waktu tunggu atau durasi waktu perpindahan kita ketika kita keluar dari perusahaan dan umumnya itu rata-rata satu bulan gitu mayoritas perusahaan itu mengandung satu bulan atau ada juga yang tiga bulan yang biasa disebut dengan one more notice tadi untuk satu bulan tadi jadi semacam waktu untuk kita keluar dari perusahaan supaya gak mendadak tadi gitu jadi misalkan kita resign hari ini kita gak keluar hari ini kita ajukan surat resign hari ini maka kita keluarnya satu bulan setelah kita mengajukan surat resign begitu sehingga kita keluarnya enak gitu jadi gak mendadak mendadak nah sebelum kita masuk nih bagaimana caranya supaya kita bisa keluar baik-baik dan juga masuk secara baik-baik juga ke perusahaan yang baru nah sebelumnya kita perlu ketahui dulu nih tujuan one more notice jadi perlu diketahui teman-teman semuanya di semua perusahaan rekruter itu mayoritas sudah paham yang namanya dengan one more notice jadi apa sih tujuan one more notice tadi ya supaya kita sebagai orang yang bekerja di perusahaan yang sebelumnya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita jadi kita gak meninggalkan PR kepada karyawan-karyawan yang kita tinggalkan tadi terus yang kedua kita juga bisa menyerahkan pekerjaan kepada pengganti ataupun ke orang yang akan melanjutkan pekerjaan kita jadi ada transfer knowledge disitu sehingga ya ketika kita keluar bisnis tetap jalan begitu nah dan juga yang ketiga ada namanya penyerahan fasilitas termasuk misalkan kita selama bekerja mendapatkan fasilitas seraga kita bisa misalkan mendapatkan laptop kendaraan dan yang lain-lainnya ya kita harus serahkan begitu serta juga bisa jadi nih perusahaan lama atau perusahaan yang akan kita tinggalkan itu bisa sekalian mencari kandidat atau karyawan yang baru jadi ketika kita keluar sudah ada nih penggantinya nah dan juga untuk perusahaan baru sendiri pun bisa sembari menyiapkan kebutuhan karyawan baru misalkan pengadaan laptop terus ruangan kursi dan yang lain-lain sehingga ketika kita masuk ya kita bisa langsung bekerja begitu nah pertanyaannya nih ketika misalkan kita sudah mengikuti rekrutmen dengan kondisi kita masih bekerja di satu perusahaan dan ketika diterima kita mesti gimana nih gitu jadi kita mesti gimana saya sendiri sudah beberapa kali mengalaminya begitu dan alhamdulillah so far saya keluar baik-baik dari perusahaan yang sebelumnya dan masuk juga baik-baik di perusahaan yang baru dan sampai saat ini komunikasi kita masih berjalan dengan lancar karena bisa jadi nih teman-teman semuanya kita bisa kembali ke perusahaan tempat awal kita bekerja juga jadi pastikan kita ya keluar baik-baik masuk juga baik-baik juga nah kondisinya nih teman-teman semua ketika misalkan kita sudah diterima di perusahaan yang baru apa yang mesti kita lakukan yang pertama ketika kita sudah diterima di perusahaan yang baru atau sederhananya ketika kita sudah lulus seluruh tes terus setelah itu perusahaan akan negosiasi gaji terus setelah negosiasi gaji nanti perusahaan akan memberikan offering letternya gitu atau memberikan dokumen atau surat yang memastikan bahwa kita sudah diterima di perusahaan nah yang pertama mesti kita pastikan adalah kita kita harus meminta kepada rekruter untuk mengirimkan bukti tertulis bahwa kita sudah diterima di perusahaan tersebut bisa email bisa juga dalam bentuk surat ya jadi kalau saya sih dua hal ini bisa email bisa surat tertulis jadi ketika misalkan amin-amin supaya gak kejadian nih di teman-teman semuanya kita sudah lolos tes kita sudah resign eh ternyata kita gak jadi diterima dan ternyata orang rekruternya hanya menghubungi via telepon doang jadi kita gak punya bukti spesifiknya begitu jadi pastikan ketika kita sudah diterima bekerja ada bukti tertulis bahwa kita sudah diterima di perusahaan tersebut nah setelah itu ketika kita sudah dapat nih suratnya selanjutnya yang akan kita lakukan haruslah menentukan kapan kita akan masuk kantor kapan kita akan masuk kantor yang baru nah itu harus kita tentukan nah bisa jadi kapan tanggal kita masuk perusahaan yang baru itu bisa jadi dari rekruter di perusahaan yang baru atau bisa jadi dari diri kita sendiri nah saya sendiri lebih menyarankan dari diri kita sendiri kenapa karena kita bisa menyesuaikan dengan perusahaan yang baru dan perusahaan yang lama kalau misalkan di beberapa perusahaan ada one more notice tapi kalau teman-teman di perusahaan masing-masing sebaiknya teman-teman cek prosedurnya bagaimana ketika resign apakah one more notice juga atau mungkin lebih gitu jadi pastikan prosedurnya nah jadi kalau dari saya sendiri lebih baik kita yang menentukan kapan waktunya nah jadi ketika ditanya nih ketika rekruter di perusahaan yang baru nanya kapan nih bisa masuk di perusahaan yang baru jangan langsung menyebutkan tanggal jadi ketika misalkan ditanya kita udah selesai nih negosiasi gaji terus sudah diberikan offering letter dan yang lain-lain ditanya kapan nih kita bisa masuk kantor jangan langsung jawab tanggalnya berapa oh langsung besok atau mungkin ah langsung jawab aja satu bulan ke depan nah jangan tapi tahan dulu sampaikan kepada rekruter perusahaan yang baru bahwa kalau saya yang saya lakukan dulu mohon maaf sebelumnya bapak ibu rekruter saya masuk perusahaan yang sekarang saya masuk secara baik-baik dan saya juga mau keluar dengan yang baik-baik dan saat ini saya belum bisa menyampaikan tanggal berapa saya bisa masuk ke perusahaan bapak ibu kenapa saya mesti konfirmasi ke perusahaan atau kerekrut ke HR perusahaan saya saya saat ini untuk bisa memastikan kapan saya bisa keluar dari perusahaan saya perlu cek prosedur saya perlu tanya HR nya begitu jadi saya bisa keluar dengan baik-baik nah setelah itu barulah kita konfirmasi ke rekruter atau ke HR perusahaan kita yang lama bagaimana prosedurnya nah kalau saya saya pribadi misalkan nih rata-rata nih kita anggap umum tapi teman-teman perlu cek atau pastikan lagi prosedur di perusahaan yang masing-masing kalau saya lebih memilih satu setengah bulan begitu jadi biasanya anggap one-man notice satu bulan gitu dan setengah bulannya itu adalah untuk proses misalkan proses bertanya komunikasi terus juga proses pengajuan resign karena pengajuan resign itu misalkan ada yang berjenjang ada mungkin ke manager dulu terus setelah itu ada ke general manager mungkin ada yang langsung ke direksi juga itu kan panjang prosesnya nah sementara biasanya dan ini juga perlu teman-teman konfirmasi ke perusahaan teman-teman masing-masing ketika kita mengajukan resign yang dihitung di one-man noticenya itu adalah ketika misalkan sudah ditandatangani oleh atau sudah disetujui oleh direksi ataupun oleh ke pihak terkait bahwa kita sudah resign atau sudah diketahui bahwa kita sudah resign nah biasanya dihitung sejak ditandatangani oleh pihak terkait atau direksi manager atau general manager tadi begitu nah jadi oleh sebab itu saya ambil satu setengah bulan begitu nah namun satu setengah bulan ini perlu kita pasang ketika kita sudah tahu nih satu setengah bulan tadi nah kita selanjutnya adalah menyampaikan ke perusahaan baru kita hitung-hitung nih satu setengah bulan dari saat ini atau saat kita mengkonfirmasi itu berapa tanggal berapa sampaikan tanggalnya di kerekruter perusahaan yang baru sampaikan tanggalnya kita akan masuk di tanggal segini-segini bisa nggak dari perusahaan dan ketika kita sudah setuju maka selanjutnya adalah kita harus minta ke perusahaan yang baru untuk mengirimkan misalkan dokumen-dokumen yang memastikan bahwa kita akan masuk di perusahaan gitu misalkan kalau saya dulu biasanya pakai kontrak kerja jadi karena di kontrak kerja kan ada tanggal masuknya gitu nah jadi dari situ nih jadi kita minta tuh draft kontrak kerjanya ketika misalkan draft kontrak kerjanya sudah kita terima dan sudah kita tanda tangani terus kita kirimkan lagi ke perusahaan sehingga draft kontrak kerjanya itu legal nah maka setelah itu barulah kita sembari secara paralel ajukan juga resign surat resign tadi begitu nah jadi ketika kita sudah resign nah maka sesaat setelah kita resign ya kita bisa langsung bekerja termasuk di perusahaan yang baru begitu nah jadi itu yang perlu kita lakukan intinya prosesnya harus memang lumayan ribet ya teman-teman semuanya karena ini mengkomunikasikan antara perusahaan yang baru dengan perusahaan yang lama dan kadang-kadang juga perusahaan baru tempat kita akan bekerja ini mintanya cepat gitu harus bisa bekerja dalam waktu dekat gitu nah itu memang sulitnya namun kalau saya pribadi lebih baik kita baik-baik keluar dan juga masuknya juga baik-baik gitu jadi supaya komunikasi kita tetap lancar dengan seluruh pihak yang ada di perusahaan nah teman-teman semuanya skenario yang saya sampaikan di atas tadi itu tidak akan selalu terjadi nih kepada teman-teman semuanya karena beda orang beda kasus beda perusahaan pasti skenario nya akan beda-beda lagi gitu dan prosesnya mungkin gak akan spesifik sama dengan yang saya sampaikan tadi begitu nah yang perlu kita lakukan apapun skenario nya apapun kondisinya values nya tetap harus sama begitu jadi kita harus keluar secara baik-baik dari perusahaan lama dan masuk di perusahaan yang baru baik-baik keluar dan masuk itu memang ini lebih ke feeling jadi kita harus bisa merasakan dengan baik enak gak sih kalau misalkan kita keluar dengan cara seperti ini enak gak sih jika saya masuk dengan cara yang seperti ini gitu dan yang kedua yang harus kita pastikan adalah minta bukti tertulis diterima bekerja dan tanggal masuk kalau diterima bekerja bukti tertulis diterima kerja biasanya pakai offering letter gitu atau kalau tanggal masuk itu kalau saya dulu pakai kontrak kerja gitu jadi di kontrak kerja itu sudah ada tanggal kita diterima bekerja atau tanggal kita masuk kerja begitu teman-teman jadi kembali lagi ke perusahaannya namun saya lebih menyarankan minta bukti tertulisnya sehingga ya kita jelas patokan angkanya patokan kuantitatifnya begitu dan juga ketika kita keluar dari perusahaan minta juga nih tanggal berapa kita akan sepakat keluar jadi ketika kita dapat kesepakatan dengan perusahaan yang lama dengan HR perusahaan yang lama tanggal berapa kita keluar dan kita juga dapat kesepakatan tanggal berapa kita akan masuk di perusahaan yang baru nah dan juga sebelum didokumentasikan tanggal berapanya negosiasikan terlebih dahulu karena hal tersebut memang bisa dinegosiasikan jadi teman-teman jangan khawatir nih wah ini kita gak boleh negosiasi enggak kita boleh negosiasi sampaikan kepada HR perusahaan lama dan dekroter di perusahaan yang baru karena seperti ini teman-teman semuanya kita secara etika pasti paham lah ya semua teman-teman semuanya kita harus keluar baik-baik masuk dengan cara yang baik kita sampaikan kalau saya sih tipikal yang saya sampaikan aja ke perusahaan yang baru mohon maaf saya perlu diskusikan ini dulu dengan HR perusahaan yang saya yang lama terus dengan HR perusahaan yang saya yang lama saya diskusikan dulu saya harus seperti ini seperti ini jadi komunikasi itu bisa dilakukan dengan lancar dan baik jadi begitu teman-teman semuanya ya menurut saya ini best practice atau mungkin praktik yang saya lakukan sendiri ketika saya keluar dari perusahaan yang baru keluar dari perusahaan yang lemah masuk ke perusahaan yang baru dan alhamdulillah so far sampai hari ini berjalan dengan baik dan lancar saya masih berkomunikasi dengan kolega-kolega saya di perusahaan yang lama dan juga di perusahaan baru juga alhamdulillah tidak ada masalah yang begitu berarti semoga bisa membantu teman-teman semuanya dan kalau teman-teman punya tips lain nih ketika proses resign ini atau punya pengalaman ketika proses pindah kerja resign dan masuk ke perusahaan yang baru silahkan ketik di kolom komentar supaya bisa kita baca-baca juga nih dan mungkin bisa jadi pelajaran bagi teman-teman kita semua supaya bisa resign dengan baik dan juga masuk ke perusahaan baru dengan baik terima kasih teman-teman semuanya sampai jumpa dan jangan lupa subscribe dan juga nonton video-video saya yang lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati